Ya Rabbana, hari ini kami bertundur di sini dalam kelihatan rakyat yang adiktif berdiskusi mulai pikir untuk memberikan sumbang sehat kebaik dalam bidang pendidikan bagi bangsa ini. Bagi riset, teknologi, dan pendidikan pendidik, yang berhati-hati diwakili oleh Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti, Dr. Insinyur Padorno Suidnyo, MHSC. Yang saya hormati, Dirjen Belmama, Prof. Dr. Ismunanda, yang memperkenal Bapak Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti untuk memberikan kesambutan dan arahan serta membuka kegiatan kapat kerja daerah LNP di wilayah 4 tahun 2019 ini. Atas kehatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih, serta mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih ada kekurangan dan ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi, kami mohon maaf. Terima kasih. Bahwa Allah pada kesempatan yang berbahagia diri, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh KPS yang sudah menembus 100 tempuran tinggi berbeda di Indonesia. Yang pertama disitu ada Universitas Telkom Yang kedua ada Universitas Paranyana Yang ketiga ada Universitas Islam Bandung Yang keempat ada Universitas Juala Yang kelima ada Universitas Pasundan Yang keenam ada Institut Teknologi Nasional Bandung Yang ketujuh ada Universitas Swiss Jerman Ketua ada Universitas Presiden Kesebilan ada Universitas Kampungan Indonesia Kesepuluh ada Universitas Papua Sebelas Universitas Widya Tama Dan dua belas ada Universitas Ibn Holden Dua belas kekurangan ini Ini ada peningkatan dibandingkan dengan jumlah kekurangan ini tahun 2018 Yang tebus di seratus terkesan kemanus teknik ini Dan satu-satunya politeknik yang ada di rating 43 Dari 50 nasional terbaik adalah politeknik TDSM Saya ucapkan soalnya untuk Anda semua Bapak-Ibu semua yang saya urmati Dapat perubahan tinggi swasta yang ada di Dua tinggi wilayah 4 ini Pada saat trainingan atau klaster krisasi Perubahan tinggi di Indonesia yang kita umumkan Tanggal 17 Agustus kemarin Bukan juga 16 Agustus ya 16 Agustus kemarin Ada beberapa yang bisa saya cekati PR bagi elektronik timil ayat 4 Meskipun tadi itu sudah meningkat jumlah PTS Yang masuk seratus besar Juga ada sesuatu yang menurut saya sangat fundamental Yaitu Universitas Telekom Universitas Telekom ini di proyek ringan nasional Itu hutan ke-14 Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Saya nyatakan pakar berda Delbatiki wilayah 4 ini Secara resmi dibuka Yang pertama kita itu sudah sering menyampaikan Bahwa jurusan apa saja Mahasiswa yang di belajar Maka literasi-literasi baru yang ada Atau diperlukan di era ini Harus diintegrasikan Jadi sering kita sebut literasi data Literasi teknologi, literasi kemanusiaan Literasi data esensinya Kalau ibu bapak dengar Kuliah-kuliah tentang data science Big data dan sebangsanya itu Itu sangat penting Karena sekarang ini apapun itu sebuah big data Contoh sederhananya saja Kalau ibu bapak lihat facebook Ada teman kita upload foto kita Walaupun tidak di tag ke kita Kok kita tiba-tiba di facebook kita Ada notifikasi foto kamu ada di sana Itu karena facebook pakai Kita belanja di tokopedia Kokopedia hari ini belanja jilbab Tiba-tiba besok ada suggestion Kalau ada jilbab model baru Itu karena kokopedia Bukalapak Itu pakai big data Dan big data itu sekarang semuanya Tiba-tiba 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 Tiba-tiba